Pemukim Israel ketiga tewas dalam operasi Yerusalem. Rumah Sakit Israel Sari Zedek mengumumkan tewasnya seorang pemukim Yahudi Israel yang terluka parah dalam serangan di Yerusalem. Korban tewas menjadi yang ketiga dari pemukim Yahudi Israel. Kutperz melaporkan sebelumnya Sabtu siang dua pemukim Israel tewas, enam lainnya luka-luka. Dalam operasi yang dilakukan oleh Hussein Karek, 32 tahun dari Al-Isifaya Selatan Yerusalem, di sebuah terminal bus di Yerusalem, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menginstruksikan tentara untuk menangkap anggota keluarga Hussein menutup rumahnya secepat mungkin. Sejak awal tahun, operasi komando Yerusalem mengakibatkan 10 pemukim Israel tewas, 35 lainnya luka-luka. Faksi Palestina Faksi Palestina operasi Yerusalem respon terhadap kejahatan pendudukan. Faksi Palestina secara kompak menyatakan operasi perlawanan di beberapa lokasi di Yerusalem menunjukkan respon alami warga terhadap kejahatan pendudukan. Operasi perlawanan terkini diantaranya mengakibatkan tewasnya dua pemukim dan melukai enam lainnya. Kutperz melaporkan. Di antara pernyataan faksi Palestina, gerakan perlawanan Islam Hamas menegaskan, aksi perlawanan akan terus ada sampai pendudukan pergi dari tanah Palestina. Jurubicara gerakan Hamas, Hazem Qasem, mengatakan, Operasi Yerusalem ini menekankan bahwa pukulan berturut-turut yang diterima pendudukan menunjukkan rakyat Palestina tidak takut dengan semua keputusan fasis Israel. Faksi lainnya, jihad Islam menegaskan, Dari waktu ke waktu, kami rakyat Palestina akan terus melanjutkan perlawanan terhadap pendudukan sampai kehancurannya dan hengkang dari tanah kami. Jurubicara jihad Islam, Tariq Ezzeddin, menambahkan, Kota Yerusalem akan tetap menjadi simbol ketabahan dan perlawanan. Operasi heroik hari ini adalah kelanjutan dari aksi kami mengalahkan penjajah kriminal ini. Penjabut Ketua Dewan Legislatif Ahmed Bar mengatakan, Kejahatan pendudukan terhadap rakyat Palestina tidak akan dibiarkan. Dia menambahkan bahwa rakyat Palestina menggunakan haksa untuk melakukan perlawanan, Sebagaimana diatur dalam hukum dan hukum internasional dalam menghadapi terorisme pendudukan terorganisir dan praktek pemerintahan fasisnya. Front Populer untuk pembebasan Palestina juga menegaskan, Operasi heroik Yerusalem mewujudkan keinginan rakyat kita untuk menghadapi musuh dan menghukum penjahat perang Zionis. Front Populer menambahkan, Eskalasi Israel akan dihadapi dengan eskalasi perlawanan. Tidak ada yang dapat menghentikan atau mengendalikan gelombang revolusional rakyat kami. Gerakan Al-Ahrar menambahkan hal senada. Pendudukan tidak akan menikmati keamanan selama tetap berada di tanah kami. Netanyahu berjanji bertindak lebih keras terhadap penyerangan Palestina Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu berjanji untuk menanggapi serangan Palestina di Yerusalem dan tepi barat yang diduduki. Di tengah tekanan yang meningkat di pemerintahan sayap kanannya untuk mengambil tindakan yang lebih keras. Pernyatanya muncul dua hari setelah serangan mobil di pinggiran Yerusalem menewaskan tiga warga Israel. Dua minggu setelah seorang pria bersenjata Palestina menewaskan tujuh orang di dekat sebuah sinagog yang semakin memperburuk situasi keamanan di Israel. Sebagaimana dilansir, melalui media retailers pasukan Israel telah melakukan ratusan penangkapan dalam penggerbekan yang dilakukan hampir setiap hari dalam beberapa bulan terakhir. Disertai dengan baku tembak dengan militan Palestina. Sedikitnya 42 warga Palestina telah terbunuh tahun ini termasuk militan dan warga sipil. Rapat kabinet hari ini bertujuan untuk mempersiapkan langkah yang lebih komprehensif terhadap mereka yang melakukan serangan teroris di Yerusalem Timur dan Judea dan Samaria. Sambil mencegah sebanyak mungkin kerusakan pada mereka yang tidak terlibat, kata Netanyahu. Menggunakan istilah yang biasa digunakan di Israel untuk merujuk pada tepi barat. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Netanyahu Itamar Benfir mengatakan bahwa polisi telah meluncurkan kampanye hukum dan ketertiban besar-besaran di Yerusalem Timur. Mulai dari mengeluarkan tiket parkir hingga menghancurkan rumah penyerang Palestina. Benfir seorang garis keras ultra nasionalis yang menentang warga Palestina disambut di lokasi serangan oleh massa yang marah dan menuntut tindakan. Dia tidak memberikan komentar khusus pada awal rapat kabinet. Sebelum rapat kabinet, Benfir mengatakan kepada para wartawan bahwa ia berniat melakukan operasi di Yerusalem Timur yang mirip dengan kampanye militer berskala besar yang dilancarkan Israel di tepi barat selama pemberontakan Palestina 20 tahun yang lalu. Rujukannya kepada operasi perise pertahanan yang berlangsung selama 20 tahun menyebabkan pertempuran sengit di jalan tepi barat telah disalahartikan oleh sejumlah mantan penjabat keamanan dalam wawancara dengan media. Pernyataan tersebut nampaknya tidak didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang apa yang perlu dilakukan, dan kata mantan penasihat keamanan nasional Yaakov Amitror kepada Israel Radio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!